Kandungan-kandungan merupakan pemburu yang jelas, dan mereka berjalan-jalan. Berjalan! Amerika Serikat merupakan salah satu negara pemasok senjata terbesar di Ukraina. Demi memenuhi permintaan KIF, negara itu rela meningkatkan produksi peluru artileri hingga 6 kali lipat. Amerika Serikat hanya memproduksi sekitar 14.000 peluru per bulan sebelum ada perang di Ukraina. Namun, kapasitas produksinya kini ditingkatkan hingga 6 kali lipat. Pada Januari 2023, Pentagon mampu memproduksi peluru artileri hingga 90.000 butir. Menurut laporan media lokal, jumlah ini akan dipertahankan hingga 2 tahun ke depan. Biaya yang dihabiskan untuk meningkatkan fasilitas militer juga tak main-main, yakni mencapai 1 miliar dolar. Langkah ini merupakan yang paling ekstrim dilakukan industri pertahanan Amerika dalam 40 tahun terakhir. Sementara itu, Amerika Serikat telah menggelontorkan dana lebih dari 27 miliar dolar ke Ukraina sejak dimulainya perang. Bantuan itu diberikan dalam bentuk senjata, kendaraan tempur, dan komponen perang lainnya. Misalnya, jumlah rudal Javelin yang dikirim ke Ukraina sejak Agustus setara dengan nilai produksi sekitar 7 tahun. Kemudian, jumlah sistem Stinger anti-pesawat setara dengan nilai ekspor sekitar 20 tahun. Terbaru, Amerika Serikat akan mengirimkan tank Abrams M1 ke Ukraina dalam paket bantuan militernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!